Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abort Story Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan kisah dari Nabi Khedir alaihi salam Adalah Nabi yang ditunda kematiannya Karena beliau telah meminum air kehidupan Ataupun disebut juga dengan Ainul Hayat Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak kisah ini baik-baik Ketika itu, Raja Iskandar Zulkarnain Berniat mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi Dan Allah SWT pun mewakilkan salah satu malaikatnya yang bernama Rafa'il Untuk menyertainya dalam perjalanan panjang itu Karena ditemani oleh seorang malaikat Raja Zulkarnain pun banyak mengajukan pertanyaan seputar dunia dan juga akhirat serta isinya Salah satu pertanyaannya adalah seperti ini Tentang ibadah para malaikat di langit Wahai malaikat Rafa'il Ceritakanlah kepadaku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit Tanya Raja Zulkarnain Para malaikat yang ada di langit Ibadahnya ada yang berdiri tidak mengangkat kepala selama-lamanya Ada yang bersujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya Ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya Jawab malaikat Rafa'il Alangkah senangnya hati ini Seandainya aku bisa hidup bertahun-tahun lamanya Untuk beribadah kepada Allah SWT Kata Raja Zulkarnain Kepada malaikat Rafa'il waktu itu Wahai Raja Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan sebuah sumber air di bumi Namanya itu air kehidupan Ataupun disebut juga dengan Ainul Hayat Artinya sumber air yang hidup Maka barang siapa yang meminum air kehidupan itu seteguk Maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat Ataupun jika ia memohon kepada Allah SWT pun untuk dimatikan Kata malaikat Rafa'il Apakah engkau tahu tempat air kehidupan itu Wahai malaikat Rafa'il Tanya Raja Zulkarnain kepada malaikat Rafa'il Sesungguhnya air kehidupan itu berada di bumi Jawab malaikat Rafa'il Setelah Raja Zulkarnain mendengar penuturan malaikat Rafa'il Tentang air kehidupan itu Maka Raja segera mengumpulkan para alim ulama Yang ada pada saat itu Sebelumnya Raja bertanya kepada mereka Ulama tentang letak air kehidupan Tetapi mereka semua menjawab tidak tahu Wahai para alim ulama Taukah kalian dimanakah letak air kehidupan itu? Tanya Sang Raja Kami tidak mengetahuinya Wahai Baginda Hanya Allah SWT yang maha mengetahui Jawab salah seorang ulama Ada salah seorang ulama yang mampu menjawab Meski tidak sedetail mungkin Letak Ainul Hayat itu Sesungguhnya aku pernah membaca Di dalam wasiat Nabi Adam AS Bahwa beliau berkata Sesungguhnya Allah SWT Meletakkan air kehidupan itu Di bumi yang gelap Kata ulama itu Dimanakah bumi yang gelap itu? Tanya Sang Raja Yaitu di tempat terbitnya matahari Jawab orang alim yang ulama itu Kemudian Raja Zulkarnain pun Menyuruh para pengawalnya Untuk menyiapkan segala keperluan Untuk mencari dan mendatangi Tempat air kehidupan itu Kuda apa yang sangat tajam Penglihatannya di waktu gelap? Tanya Sang Raja Kuda betina yang masih perawan? Jawab para sahabatnya Dan pada akhirnya pun Raja mengumpulkan seribu kuda betina Yang masih perawan Dan ia membawa enam ribu tentaranya Dan di antara pasukan tentaranya itu Ada Nabi Khidir AS Bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri pada saat itu Setelah dirasa semua persiapan cukup Dan siap Maka berangkatlah Raja Zulkarnain Dan juga Nabi Khidir AS Yang berjalan di depan pasukannya Singkat cerita seperti ini Setelah sekian lama mencari Akhirnya mereka mengetahui Tempat terbitnya matahari Mereka pun menuju ke arah terbitnya matahari tersebut Dan perlu diketahui Bahwa perjalanan ke tempat tujuan tersebut Memakan waktu 12 tahun lamanya Untuk sampai di bumi yang gelap itu Tempat itu gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari Melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap Sang Raja pun sudah tidak sabar lagi Hendak masuk ke tempat gelap itu Namun salah seorang pembesar dari pasukan mencegahnya Para tentara berkata kepada Sang Raja Wahai Baginda Sesungguhnya Raja-Raja yang terdahulu Tidak ada yang masuk ke tempat ini Karena tempat yang gelap ini berbahaya Wahai prajurit Kita harus memasukinya Tidak boleh tidak Sanggah Sang Raja Karena Raja pun bersisi keras Hendak masuk Maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya Diamlah dan tunggulah kalian disini selama 12 tahun Jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa itu Maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik Dan jika aku tidak datang dalam 12 tahun Maka pulanglah kalian kembali ke negeri kalian Ujar Sang Raja Setelah itu pun Raja mendekat dan bertanya kepada Melaikat Rafa'il Apabila kita melewati tempat gelap ini Apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita? Tidak bisa Jawab Melaikat Rafa'il Akan tetapi Aku memberimu sebuah marjan Ataupun mutiara Jika mutiara itu engkau letakkan di atas bumi Maka mutiara itu dapat menjerit dengan suara yang keras Dengan demikian kawan-kawan kalian yang tersesat jalan Dapat kembali kepada kalian Kata Melaikat Rafa'il Dan begitulah Pada akhirnya Raja Iskandar Zulkarnain pun Masuk ke tempat yang gelap itu Selama 18 hari lamanya Tidak pernah melihat matahari dan bulan Tidak pernah melihat malam maupun siang Tidak pernah melihat burung dan binatang liar Sewaktu itu Raja berjalan hanya didampingi oleh Nabi Khedir alaihi salam Pada saat mereka berjalan Maka Allah SWT memberi wahyu kepada Nabi Khedir Bahwa sesungguhnya Air kehidupan itu berada di sebelah kanan jurang Dan air kehidupan ini Aku khususkan untukmu Setelah Nabi Khedir alaihi salam menerima wahyu itu Beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya Berhentilah kalian di tempat masing-masing Dan jangan kalian meninggalkan tempat kalian Sebelum aku datang kepada kalian Kemudian Nabi Khedir alaihi salam menuju kanan jurang Hingga beliau menemukan air itu Beliau turun dari kudanya Melepaskan pakaiannya Dan turun ke kolam air kehidupan tersebut Beliau mandi dan minum air sumber kehidupan tersebut Dan beliau merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu Sesudah mandi dan meminum air tersebut Beliau keluar dari tempat itu Kemudian menemui Raja Iskandar Zulkarnain Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi Atas diri Nabi Khedir alaihi salam Dan begitulah ceritanya Kisah Nabi Khedir alaihi salam Yang mencarai air kehidupan ini Direwetkan oleh Atta Salabi dari Saidina Ali Dan begitulah sedikit kisah mengenai Nabi Khedir alaihi salam Yang mencarai air kehidupan Mungkin saja kisah ini ada beberapa perbedaan versi dari kisah yang lain Tetapi tetap saja tujuannya adalah untuk menceritakan Tentang bagaimana Nabi Khedir bisa hidup sampai sekarang ini Dan untuk video kedepannya Mungkin kita akan menceritakan kisah-kisah dari Nabi Khedir alaihi salam Karena sangat banyak sekali kisah tentang Nabi Khedir ini Dan sekian terima kasih sudah mendengarkan kisah ini Nabi Khedir alaihi salam adalah salah satu dari empat Nabi yang masih hidup sampai saat ini Walaupun Nabi Khedir tidak dimasukkan di dalam daftar 25 Nabi yang populer Namun jejak keistimewaan beliau dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran dalam beberapa riwayat Berikut ini adalah delapan keistimewaan Nabi Khedir ataupun mukjizat Nabi Khedir alaihi salam Yang pertama Tidak akan mati sampai munculnya dajjal Faktor yang menyebabkan beliau memiliki umur panjang adalah meminum air Ainul Hayat Ataupun disebut juga dengan air kehidupan Dahulu Nabi Khedir adalah seorang prajurit Majapahit Raja Zulkarnain Waktu itu Raja Zulkarnain menangis ingin memiliki umur panjang agar dapat beribadah dengan sempurna Pada akhirnya Malaikat Rafael memerintahkan sang Raja untuk mencari sumur air Ainul Hayat Sumur tersebut jika dibinumnya sedikit akan memanjangkan umurnya Akhir kisah Raja Zulkarnain dan Nabi Khedir serta 6.000 prajurit berangkat ke begawang timur dunia Yaitu sebuah daerah gelap gulita belum terjemah manusia Namun sayang sekali selama 12 tahun mencari Mereka tidak menemukan sumur itu Kecuali hanya Nabi Khedir yang bisa melihat dan meminum air tersebut Dari sinilah Nabi Khedir alaihi salam tetap hidup sampai munculnya dajjal kelak Yang kedua Mempunyai ilmu laduni Nabi Khedir alaihi salam oleh Allah telah diberikan ilmu laduni Yaitu ilmu yang diberikan langsung oleh Allah tanpa usaha perentara dan tanpa guru Allah berfirman Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara hamba-hamba kami Yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu-ilmu dari sisi kami Quran Surat Al-Kahfi Ayat 65 Yang ketiga Nabi Khedir bisa berjalan secepat kilat Nabi Khedir alaihi salam berkeliling dunia Dan mengajarkan sholat berpindah-pindah setiap waktu Seperti sholat subuh di Masjidil Haram Mekah Zuhur di Masjid Nabawi Madinah Asar di Betul Magdis Yaitu Masjidil Aqsa Maghrib di atas Bukit Sina Dan isya di samping banteng pertahanan Raja Zulkarnain Yang terbuat dari besi yang disambut dengan tembaga Dan menurut ahli tafsir terletak di Armenia Yang keempat Setiap yang dipijak menjadi hijau Rasulullah SAW bersabda Bahwa gelar Khedir diberikan kepada Nabi Khedir Karena setiap kali duduk di atas tanah yang kering Tanah tersebut berubah hijau disertai dengan rumput Mujahis berkata bahwa beliau disebut Khedir Karena dimanapun beliau sholat Maka tanah di sekitarnya itu pun menjadi hijau Imam Salabi menambahkan Jika beliau melangkahkan kakinya Maka tumbuhlah rumput biji hijau di bawah telapak kakinya itu Yang kelima Pembimbing para wali di dunia Nabi Khedir juga mengenal dan mengetahui nama-nama wali di seluruh dunia Bahkan beliau menjadi pembimbing setiap orang yang angkat Diangkat oleh Allah menjadi seorang wali Yang keenam Bisa berubah rupa Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ya'ulimuddin menuturkan Bahwa Nabi Khedir AS Bisa berubah rupa di beberapa tempat yang berbeda Untuk menguji seseorang yang dia kehendaki Seperti sewaktu-waktu beliau muncul dalam bentuk wajah aslinya Sewaktu-waktu berwujud orang baduy Berwujud orang miskin dan juga lain-lain Hal ini dikuatkan oleh beberapa sheikh yang pernah berkumpul dan berkali-kali Dengan Nabi Khedir AS Dengan wujud yang berbeda-beda Yang ketujuh Wujud fisiknya itu tidak bisa terlihat Wajah dan tubuh fisik Nabi Khedir AS Tidak dapat dilihat oleh orang kebanyakan Hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Yang dapat melihat fisik beliau Beliau juga enggan bertemu dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat Berhati kotor dan juga beraklak tercila Yang kedelapan Pakaiannya itu selalu baru dan juga bersih Imam Al-Mizam Al-Sohrir berkata Pakaian Nabi Khedir AS tidak akan rusak Baik pakaian atas maupun pakaian bawahnya Ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah sebagai tanda beliau bersih dari maksiat Meskipun begitu Nabi Khedir kerap menyamar dengan pakaian kusam dan juga sederhana Nah itulah delapan keistimewaan ataupun mujizat dari Nabi Khedir AS Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan kiri Nabi Khedir dan juga kisahnya yang ada di dalam Al-Quran Nabi Khedir dikenal sebagai salah satu Nabi utusan Allah yang diceritakan dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis yang sahih Seperti Nabi lainnya, Nabi Khedir dinilai memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan umat manusia pada umumnya Ada banyak kisah beliau yang dapat dijadikan teladan Bahkan Nabi Khedir dipercaya masih hidup hingga saat ini Lantas, siapakah Nabi Khedir itu? Berikut ini, ciri Nabi Khedir lengkap dengan kisahnya yang dibahas dalam ayat Al-Quran Bersumber dari buku kisah dan misteri Nabi Khedir Menyikah rahasia sang Nabi Misterius yang hingga kini masih hidup oleh Heri Kurniawan Al-Khidir merupakan seorang Nabi yang kisahnya dituangkan di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 hingga 82 Menurut sumber yang sama, Khedir merupakan nama gelar Akan tetapi, sebagian orang lainnya justru menyebut Khedir sebagai nama julukan Ataupun disebut juga dengan lakap Keberadaan Nabi Khedir hingga kini pun masih menjadi sebuah misteri Kendati yang demikian, banyak muslim yang mempercayai bahwa Nabi Khedir masih hidup sampai sekarang Hal itu didasarkan pada pendapat yang menyebutkan bahwa beliau memperoleh amanat dari Allah SWT untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali Di dalam kitab karya Syekh Muhammad bin Ahmad dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda Ada seorang anak dari Sambinu AS telah meminum air kehidupan Lalu, ia bisa hidup dengan lama Pergilah Raja Zulkarnain dan Nabi Khedir untuk meminum air kehidupan tersebut Hanya saja, yang berhasil menemukan air tersebut adalah Nabi Khedir Dan Raja Zulkarnain tidak berhasil Selain Nabi Khedir, ada tiga orang Nabi lainnya yang diakini masih hidup hingga saat ini Ketiga Nabi tersebut antara lain Nabi Idris AS, Nabi Ilyas AS, dan Nabi Isa AS Bersumber dari buku Khedir AS, Nabi Misterius Penguasa Samudera yang berjalan secepat kilat, Karangan Mahmud Asyafrawi Berikut ini, ada lima keistimewaan Nabi Khedir AS Yang pertama, memiliki ilmu laduni Berdasarkan kisah Nabi Khedir, beliau dikenal sebagai sosok yang dikaruniai ilmu laduni Ataupun ilmu yang diberikan langsung dari Allah tanpa proses belajar Tanpa perantara, guru maupun sebab apapun Dalam tradisi kaum sufi, beliau kerap disebut sebagai guru ilmu laduni Hal itu juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 65 Yang artinya, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami Menurut Atas Sa'labi dalam kitab Al-Arois Setiap tempat yang beliau pijak akan berubah menjadi hijau dan tumbuh rumputan Lebih dari itu, Nabi Khedir merupakan sosok yang mendatangkan kesejukan dimanapun beliau berada Kehadirannya selalu menghadirkan kebaikan dan berkah bagi siapapun Nabi Khedir dipercaya memiliki kemampuan berjalan secepat kilat Hal itu disebutkan dalam sebuah kisah bahwa beliau kerap melakukan sholat di tempat yang berbeda Baik di daratan maupun juga di lautan Yang kedua, dapat berubah rupa Keistimewaan lainnya yang dimiliki oleh Nabi Khedir yakni dapat berubah rupa Bentuk hingga penampilan Beliau bisa berwujud seorang pengemis sebagai sosok orang kaya dan berbagai rupa lainnya Yang ketiga, wujud fisiknya tak dapat dilihat semua orang Nabi Khedir merupakan sosok Nabi yang tertutup Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Arois Khedir menurut kumpulan pendapat-pendapat adalah Nabi yang dipanjangkan umurnya Yang tertutup dari pandangan-pandangan Ciri-ciri Nabi Khedir dan kisahnya yang ada di dalam Al-Quran Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang paling utama Sebagai sandaran hukum dan juga pedoman hidup bagi setiap Muslim Tak hanya itu saja, Al-Quran juga berisi kisah-kisah bermanfaat yang mengenuh hikmah di dalamnya Salah satu kandungannya adalah kisah Nabi Khedir yang dibahas dalam beberapa ayat Al-Quran Nabi Khedir adalah seorang Nabi yang hidup di zaman Nabi Musa AS Beliau juga termasuk salah satu Nabi yang diceritakan kisahnya secara khusus di dalam ayat Al-Quran Hal tersebut juga dijelaskan di dalam buku berjudul Menutur Agama dari Atas Mimbar Yang disusun oleh Sehat Sultani Dali Munte pada tahun 2017 lalu Isi buku tersebut menjelaskan bahwa Nabi Khedir adalah Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran Tetapi tidak termasuk ke dalam 25 Nabi dan Rasul yang kita kenal Ayat Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Khedir yakni surat Al-Kahfi lebih rinci Di dalam buku yang berjudul Panduan A-Z memahami Al-Quran yang ditulis oleh Mukhtar pada tahun 2013 Dijelaskan bahwa nama Nabi Khedir tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran Namun beliau disebutkan dalam hadis Nabi Ada pun juga ada di surat Al-Kahfi ayat 65 Dianggap sebagai salah satu rujukan mengenai Nabi Khedir yang ada di dalam Al-Quran Berikut ini adalah ayat yang mengisahkan kisah Nabi Khedir Lalu mereka, Musa dan muridnya itu bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami Yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami Quran surat Al-Kahfi ayat 65 Tidak hanya di dalam ayat tersebut, kisah Nabi Khedir juga dipertemukan dengan Nabi Musa Dipaparkan secara rinci dalam surat Al-Kahfi ayat 66 sampai ayat 80 Di dalam surat tersebut, Nabi Khedir diceritakan bertemu dengan Nabi Musa untuk memberinya ilmu yang bermanfaat Tidak hanya itu, kisah Nabi Khedir juga disebutkan dalam berbagai hadis termasuk beberapa ciri Nabi Khedir Salah satu cirinya yang disebutkan di dalam buku yang berjudul Tafsir Al-Munir di jilid 8 Akidah Syariah Manhaj, Juz 15-16 Al-Isra, Taha Yang disusun oleh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili di tahun 2021 Disebutkan bahwa Nabi Khedir memiliki sifat penyabar Hal itu ditunjukkan dari kesabarannya yang menghadapi penduduk desa yang enggan menjamu kedatangannya di suatu desa Tidak hanya itu, masih banyak ciri Nabi Khedir yang perlu dipelajari oleh setiap muslim Antara lain, yang pertama, memiliki kesabaran dan ketekunan yang luar biasa Yang kedua, jadi jempolnya lunak dan tidak bertulang Yang ketiga, panjang tangannya lebih panjang sebelah Yang keempat, jari tulunjuk dan jari tengahnya sama panjang Yang kelima, ketika berjalan di siang hari tidak berbayang Keenam, ketika berjalan sering menggunakan tongkat Ketujuh, sangat menyukai pakaian berwarna hijau Namun, ada sebagian yang menanyakan, Nabi Khedir anak dari siapa? Dikutip dari buku kisah dan misteri Nabi Khedir, menyikap rahasia sang Nabi misterius yang hingga kini masih hidup Ada pendapat yang membahas tentang identitas Nabi Khedir AS termasuk garis keturunan yang beliau miliki Menurut Ibnu As-Sakir, Khedir merupakan anak keturunan Adam Pernyataan tersebut didukung dengan sebuah riwayat Al-Daruh Qutni yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas Abu Hatim Al-Sijani menyebut bahwa Nabi Khedir adalah anak Adam yang paling panjang umurnya Ada pun nama Khedir yakni Khudurun Ibnu Kabil Ibnu Adam Akan tetapi, sebagian pendapat menyebutkan bahwa nama Khedir bernama Balia Ibnu Malkan Ibnu Falik Ibnu Abir Ibnu Shalik Ibnu Arfakasyah Ibnu Sam putra dari Nabi Nuh dan memiliki gelar Abu Al-Abbas Pendapat lain juga menyebutkan bahwa ayah Nabi Khedir adalah seorang Persia dan ibunya berasal dari Romawi Nabi Khedir hidup pada masa Raja Afridun hingga akhirnya bertemu dengan Nabi Musa Menurut Ibnu Khasir, terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa Khedir mengalami masa kemimpinan Fir'un Kenapa Nabi Khedir tidak masuk ke dalam 25 Nabi dan Rasul? Di antara ke 25 Nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam, Nabi Khedir merupakan Nabi yang tidak termasuk dalam daftar tersebut Hal itu karena nama Khedir tak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran Meski demikian, ada banyak Nabi yang diutis oleh Allah SWT dalam jumlahnya lebih dari 25 Nabi Di dalam sebuah riwayat, Abu Zahir bertanya kepada Rasulullah SAW Berapakah jumlah para Nabi? Rasulullah SAW pun menjawab Mereka berjumlah 124.000 orang Sebanyak 315 dari mereka merupakan Rasul Hadis Riwayat Ahmad Berdasarkan hadis di atas, jumlah Nabi dan Rasul yang diutis oleh Allah SWT lebih dari 25 yang wajib diketahui Dengan demikian, Nabi Khedir bisa saja merupakan salah satu di antara jumlah keseluruhan Nabi dan Rasul tersebut Itulah penjelasan tentang Nabi Khedir Semoga dengan memahami kisah dan teladan beliau Hal ini dapat menjadikan kita sebagai umat yang semakin bertakwa kepada Allah SWT Wallahu alam bisawaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abostory Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan kisah 4 wali Allah di Indonesia yang pernah bertemu dengan Nabi Khedir alaihi salam Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian Termasuk juga para nabi dan juga utusan Allah Mereka hidup seperti umumnya manusia biasa Ada makan, minum, menikah, tidur dan juga wafat Bahkan umurnya pun seperti umur manusia rata-rata Meski demikian ada 4 nabi yang diberi umur panjang oleh Allah SWT Dan hidup hingga sekarang Dua nabi hidup di langit dan dua lainnya hidup di bumi Dua nabi yang hidup di langit adalah Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam Sementara yang hidup di bumi adalah Nabi Khedir dan juga Nabi Ilyas Disebutkan bahwa Nabi Khedir alaihi salam dipercaya menjaga lautan Sementara Nabi Ilyas dipercaya untuk menjaga daratan Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Sahabab Dari Ibnu Zahid beliau berkata Ada 4 orang dari golongan para nabi yang masih hidup Dua hidup di langit yaitu Nabi Isa dan juga Nabi Idris Dan dua hidup di bumi yaitu Nabi Khedir dan juga Nabi Ilyas Ada pun Nabi Khedir hidup di lautan sementara temannya hidup di daratan Hal ini juga disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Imam Malik pun berkata dari ke-4 dari golongan para nabi masih hidup dua di bumi Yaitu Nabi Ilyas dan juga Nabi Khedir Dan dua di langit yaitu Nabi Idris dan Nabi Isa Ke-4 Nabi di atas ataupun ke-4 Nabi ini Akan tetap hidup atas izin Allah SWT Sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Dan di video kali ini kita akan mengisahkan 4 wali Allah di Indonesia Yang pernah bertemu dengan Nabi Khedir alaihi salam Yang pertama adalah Kiai Haji Maimun Zubair Ataupun disebut dengan Bahmun Bahmun dulu ketika menjadi santri di Pasantren Lirboyo Pernah ditemui Nabi Khedir alaihi salam sekitar jam 11 siang Seperti ada suara yang memanggil nama beliau Ternyata suara itu berasal dari kuburan dekat pondok Ternyata di kuburan itu ada Nabi yang lahir Pakainya seperti petani pakai caping Inti yang disampaikan Nabi Khedir alaihi salam Kamu cinta sama saya Saya juga cinta sama kamu Dijamin gusti Allah nantinya Setelah tahu begitu Nabi Khedir alaihi salam mendoakan Bahmun lama sekali Setelah lama berdoa dan diamini oleh Bahmun muda Nabi Khedir alaihi salam kemudian menghilang Dan Bahmun juga akhirnya balik ke pondok lagi Fakta ini pun ternyata diketahui oleh Kiai Mahrus Ali Setelah pertemuan itu Bahmun muda langsung terlihat sosok santri muda yang sangat alim Bahmun muda juga akhirnya mengaku kepada Kiai Mahrus Perihal yang baru saja dialami Setelah peristiwa itu Bahmun muda akhirnya soan kepada Mbah Kiai Hamid Setelah sampai di kediaman Kiai Hamid Sebelum matur apapun langsung Kiai Hamid berkata Saya sudah tahu ini tadi baru saja dikasih kabar dari Nabi Khedir Sekarang saya pesan kamu yang hati-hati Yang kedua adalah Kiai Haji Hashim Ashari Ketika itu hujan turun dengan begitu deras di kabupaten Bangkalan saat itu Khususnya di Damangan, Pondok Pasantren Asuhan Sekolah Kader Bangkalan Meskipun hujan mengguyur dengan derasnya Ada saja orang yang bertemu kepada beliau Terlihat di antara rintik hujan yang semakin deras Seorang tua lumpuh sedang susah payah hendak berkunjung menemui anak Khalil Nah Khalil segera tanggap Beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menyusul Adakah di antara kalian yang mau mengendong dan membawa tamuku di luar sana itu? Biar saya saja Jawab seorang santri muda yang mendahului teman-temannya Santri muda itu pun bergegas meloncat menembus rintik hujan yang semakin deras menghampiri orang tua itu Tanpa pikir panjang ia mengendongnya untuk menemui saya guna Khalil Dengan sangat akrab, Khalil menyambut tamunya Dan di antara keduanya terjadi dialog empat mata Tak beberapa lama rupanya percakapan mereka telah usai Khalil pun mendatangi santri-santrinya itu untuk membinta bantuan lagi Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang? Biar saya Saud santri yang tadi yang mengendong orang tua tersebut Lalu santri muda itu dengan penuh rasa takzim mengendongnya keluar pondok pasantren dengan hati-hati Sesuai perintah guna Khalil Setelah santri dan tamu tua itu keluar dari kawasan pasantren Akan kalian berkata kepada santri-santri yang lain Wahai santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu Dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihissalam yang bersilaturahmi kepada Khalil Dan santri yang mengendongnya adalah Kiai Haji Hashim Ashari Muda Itu pun dari pendiri Nadatul Ulama yang kemudian mewarisi keilmuan guna Khalil Bangkalan Yang ketiga adalah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dikenang sampai sekarang sebagai sosok wali Allah yang penuh karamah Beliau dulu pernah nyantri di pasantren-tremas di bawah asuhan Kiai Haji di Miati Tapi kealiman beliau tertutupi oleh keromah kewalian yang beliau miliki yang masyur sampai sekarang Dan salah satu cara beliau adalah bisa sering dan mudah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam Suatu ketika Mbah Kiai Hamid Pasuruan berkata bahwa Nabi Khidir akan datang di kediaman beliau besok pagi hingga waktu zuhur Maka tersebar luaslah kabar tersebut Kesokan harinya orang-orang pada datang ke situ ingin bertemu dengan Nabi Khidir Bahkan ada beberapa Habib dan Kiai dengan berpakaian jubah lengkap dengan surbannya juga hadir di situ ingin bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam Ketika orang-orang telah banyak berkumpul di situ bahkan ada yang mulai dari subuh Maka datanglah seorang pemuda dengan berpakaian nyetrik Orang-orang yang hadir di situ tidak memperlulikan pemuda tersebut karena semua tamu yang hadir berpakaian ala islami Ketika bertemu Mbah Kiai Hamid, pemuda itu langsung bersalaman dengan Mbah Kiai Hamid dan ingin mencium tangannya Namun Kiai Hamid menolak untuk dicium tangannya Dan justru Mbah Kiai Hamid ingin mencium tangan pemuda itu Tapi ditolak juga oleh pemuda itu Kejadian itu pun terjadi di depan seluruh yang hadir di waktu itu Kemudian pemuda itu berganti pakaian dengan pakaian yang sudah kotor yang dibawanya Selanjutnya membersihkan selokan di sekitar kediaman Mbah Kiai Hamid sampai waktu zuhur Kemudian ia pun pergi Selesai solat zuhur, salah seorang yang hadir di situ memberanikan diri bertanya kepada Mbah Kiai Hamid Kapan Mbah Kiai Hamid akan datang dan Mbah Kiai Hamid menjawab bahwa Orang yang memberisikan selokan tadi adalah Mbah Kiai Hamid Tidak sedikit dari para tamu yang menantikan dapat bertemu dan bisa bersalaman dengan Mbah Kiai Hamid Dan akhirnya menyesal dan menangis lantaran tidak mengenali kedatangan sang Nabi Karena lebih melihat sosok dari pakaian yang dikenakannya Yang keempat adalah Kiai Haji Khalil Bangkalan Pada suatu hari ia sedang menemui tamunya di ruang depan Khalil yang juga ulama besar dan salah satu guru dari Kiai Haji Hashim Ashari Yaitu pendiri Nadatul Ulama Duduk dengan salah satu lutut tertekuk di depan perut beliau Sambil berjagama dengan para tamu Yang ditemani dengan secangkir kopi yang ada di hadapan masing-masing Ketika sedang asik mengobrol Tiba-tiba datang seorang gembel dengan pakaian lusuh sambil menuntun seekor anjing masuk ke ruangan Kontan saja semua tamu pada heran bercampur geram Apalagi tanpa adanya salam Tanpa bicara dan juga tanpa ada izin Tiba-tiba si pengemis ini menyereput kopi milik Mbah Khalil hingga tinggal ampasnya Terlihat juga ingus yang keluar dari hidung Pengemis tadi undang itu mereka sama sekali tidak nampak Khalil tampak merubah posisi duduknya seperti orang posisi duduk yang sedang sholat Telapak tangannya menyatu di atas paha Kepalanya menunduk tanpa berani menetap muka si pengemis Justru beberapa tamu bangkit bermaksud mengusir orang aneh ini Tapi segera dicegah oleh Mbah Khalil dengan isyarat tangannya Beberapa saat suasana pun hening Mbah Khalil tetap menunduk Tamu yang ada di ruangan itu tak satupun yang berani bersuara Sampai kemudian si pengemis berlalu tanpa sepatah katapun Setelah gelandangan itu pergi Mbah Khalil membuka suara Siapa yang mau meminum kopi bekas tamuku tadi? Tentu saja tak seorang pun yang mau Karena kopi itu bekas diminum oleh seorang pengemis dengan ingus menempel di bawah hidung Baiklah kalau begitu bir saya yang menghabiskan Kata Mbah Khalil sambil meminum sisa kopi dicangkir Semua tamu semakin terheran-heran Belum habis rasa penasaran para tamu Kemudian Khalil menyambung kata lagi Taukah kalian siapa tamu tadi? Dia adalah Nabi Khidir Beli habis mengunjungi sahabatnya Seorang wali di Yaman dan juga Sudan Kemudian melanjutkan perjalanan ke sini Untuk menemui sahabat-sahabatnya para waliullah di Tanah Jawa Kontan saja Kemudian para tamu berebut sisa kopi yang tinggal di cangkirnya itu Bahkan ada yang berebut untuk mencuci cangkirnya Sekadar untuk mengelap berkah dari kesalahan Nabi Khidir alaihissalam Dan itulah kisah beberapa ulama di Indonesia Yang pernah ditemui oleh Nabi Khidir alaihissalam Wallahu'alam bisawaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan mengisahkan kisah Nabi Musa yang pernah berguru kepada Nabi Khidir Kisah Nabi Musa alaihissalam yang berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 70 Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam Di dalam perjalanannya menemui Nabi Khidir Nabi Musa ditemani oleh muridnya yang bernama Yusya bin Nun Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam sedang menyampaikan dakwah kepada kaumnya Ketika majelis telah ditutup tiba-tiba ada seorang pemuda yang menghampirinya Wahai Musa diantara seluruh manusia di dunia ini Siapakah orang yang paling pandai? Pastilah aku orangnya Jawab Nabi Musa Tersebut menunjukkan kesembongan manusia yang seakan-akan melupakan kehadiran sang pencipta Setelah peristiwa ini Allah mengembarkan kepada Nabi Musa Bahwa ada seseorang yang lebih pandai dari dirinya Kemudian Allah juga memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada orang tersebut Orang yang dimaksud adalah Nabi Khidir alaihissalam Nabi Musa pun menasaran dengan orang yang memiliki keilmuan yang lebih darinya itu Ya Allah bagaimana cara hamba dapat bertemu dengan orang tersebut? Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk membawa seekor ikan di dalam perjalanannya Apabila nanti ikan itu hilang di suatu tempat Maka disanalah Nabi Musa dapat bertemu dengannya Keesokan harinya Nabi Musa ditemani oleh muridnya yang bernama Yusya bin Nun Kemudian mereka melakukan perjalanan Nabi Musa pun menyuruh Yusya untuk membawa ikan tersebut Di tengah perjalanan Wahai Nabi Sebenarnya kemana kita akan pergi? Kita tidak akan berhenti sampai aku menemukan pertemuan dua laut Walaupun kita harus memakan waktu selama bertahun-tahun lamanya Baiklah Pada akhirnya tibalah Nabi Musa dan juga muridnya itu Di suatu pertemuan dua lautan Namun keduanya tidak ada yang menyadari Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 61 Maka tak kalah mereka sampai ke pertemuan dua laut itu Mereka lalai akan ikannya Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu Ikan itu bisa meloncat dengan lincahnya Sungguh ini aneh sekali Tak terasa mereka terus berjalan jauh sampai Nabi Musa sadar Bahwa perutnya itu berbunyi Tanda bahwa ia minta diisikan makanan Wahai Yusya sebaiknya kita istirahat dulu disini Bawalah kemari makanan kita Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini Ini makanannya wahai Musa silahkan Nabi Musa dan Yusya pun menikmati bekal yang mereka bawa Dan setelah selesai dan akan meneruskan perjalanan Yusya kemudian baru teringat akan yang ikan mereka bawa tadi Wahai Nabi Maaf sebelumnya tadi hamba lupa memberitahukan tentang ini Apa maksudmu Wahai Yusya? Taukah kamu tadkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu Dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya Kecuali syaitan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut Dengan cara yang aneh sekali Dimanakah tepatnya ikan itu hilang? Di batu-batu dekat pertemuan dua laut wahai Nabi Ikan itu meloncat keluar dengan sendirinya Ah tempat itu Iya aku ingat Jadi tempat itulah yang selama ini kita cari wahai Yusya Benarkah itu? Ayo kita kembali ke tempat itu Baik Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 64 Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula Dan pada akhirnya tibalah Nabi Musa dan Yusya ke tempat jatuhnya ikan tadi Apakah disini tempatnya ikan itu hilang wahai Yusya? Benar wahai Nabi Ikan itu tadi melompat tepat di balik batu besar itu dan masuk ke dalam lautan Nabi Musa dan Yusya pun tidak memperhatikan bahwa ada seorang laki-laki di dekat mereka situ Nabi Musa pun sedikit terkejut melihat kehadirannya Apa ini orang yang berilmu yang dimaksudkan oleh Allah? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah engkau Musa, Nabi dari Bani Israel? Ya benar Siapakah engkau kurangan yang mengetahui tentang diriku? Sepertinya sudah saatnya Allah mempertemukan kita Aku Kidir alaihissalam Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 65 Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami Kami berikan kepadanya rahmat dan sisi kami Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi-sisi kami Alhamdulillahirrobbilalamin Aku sangat senang bisa bertemu denganmu Wahidir Kemudian Nabi Musa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Nabi Kidir Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu Nabi Kidir terdiam sejenak sebelum menjawab pertanyaan dari Nabi Musa Kemudian baru menjawab dengan jawaban yang sangat bijaksana Sesungguhnya kamu sesekali tidak akan sanggup sabar bersamaku Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu Mendengar jawaban dari Nabi Kidir, Nabi Musa semakin tertantang untuk berguru kepadanya Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seseorang yang sabar Dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun Baiklah namun ada satu syarat harus engkau patuhi selama perjalanan nanti Setelah lebih Nabi Kidir mengajukan syarat yang dimaksud oleh Nabi Musa untuk menyanggupinya Kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran juga pada surat Al-Kahfi ayat 71 hingga 82 Dalam kisah sebelumnya diceritakan bahwasannya Nabi Musa telah bertemu dengan Nabi Kidir Selanjutnya kali ini diceritakan bahwa Nabi Musa dan Nabi Kidir melakukan suatu perjalanan panjang Dimana kesabaran Nabi Musa disitu diuji habis-habisan Yang dirasa yang menyimpang dari kebenaran oleh Nabi Kidir Setelah persyaratan yang diajukan oleh Nabi Kidir dan disanggupi langsung oleh Nabi Musa Mereka pun berangkat hanya Nabi Kidir dan juga Nabi Musa tanpa ada Yusya bin Nuh Perjalanan pun dimulai Lihatlah ada perahu di sebelah sana Mari kita ikut bersama mereka wahai Musa Baik Nabi Kidir dan Nabi Musa pun berbicara dengan pemilik perahu Agar untuk diizinkan menumpang sebentar dengan rombongannya Wahai Tuhan bolehkah kami ikut bersama rombongan ini Menyusuri laut untuk sampai ke tujuan kami Silakan Tuhan-Tuhan dengan senang hati Perahuku ini masih kokoh jika hanya ditambah dua orang saja Naiklah Terima kasih Di tengah perjalanan Nabi Kidir melakukan hal yang tidak masuk akal Nabi Musa yang sedang memperhatikannya pun mulai gelisah Apa yang ia lakukan Bisa-bisa kita akan mati tenggelam di dalam lautan Tanpa bisa menahan emosi Nabi Musa pun mengungkapkan kegelisihannya kepada Nabi Kidir Dengan nada yang cukup tinggi Wahai Kidir Mengapa kamu melubangi perahu itu Yang akibatnya kau menenggalamkan penumpangnya Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar Mendengar tuduhan Nabi Musa Nabi Kidir pun menghentikan aktivitasnya sejenak Bukankah aku telah berkata Sesungguhnya kamu sesekali tidak akan sabar bersama dengan aku Nabi Musa pun terdiam Sejenak beliau teringat akan syarat yang diajukan oleh Nabi Kidir Janganlah kau menghukum aku karena kelupaanku Dan janganlah kau membani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku Wahai Nabi Kidir Maafkan atas kelancanganku ini Nabi Kidir pun memaafkan Nabi Musa Dan kembali melakukan aktivitasnya itu Melubangi perahu kembali Nabi Musa hanya bisa memperhatikan dengan wajah yang sangat gelisah Ketika tampak sebuah pulau Nabi Kidir dan Nabi Musa pun turun dari perahu itu Perjalanan mereka pun berlanjut ke sebuah daerah pemukiman penduduk Nabi Kidir dan Nabi Musa berjalan sambil memperhatikan sekitar Belum mereka jumpai seorang pun di negeri itu Semakin jauh berjalan hingga sampai di daerah yang sangat sepi Wahai Kidir Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih Bukan karena dia membunuh orang lain Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar Bukankah sudah kukatakan kepadamu Bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku Kesabaran Nabi Musa mulai goyah Telah dua kali beliau melanggar syarat dari Nabi Kidir Sekarang Nabi Musa mengajukan hukuman untuk dirinya sendiri Jika nanti beliau melanggar syarat dari Nabi Kidir untuk ketiga kalinya Wahai Kidir Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu dan sesudah kali ini Maka janganlah kau memperbolehkan aku menyertaimu Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzhur kepada aku Baiklah aku setuju saja Itu usulan yang engkau buat sendiri Kemudian Nabi Kidir dan Nabi Musa pun melanjutkan perjalanan Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi ayat 77 Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri Mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu Tetapi penduduk negeri itu tidak ada yang mau menjamui mereka Lalu keduanya melanjutkan perjalanan Langkah Nabi Kidir terhenti Saat melihat di depannya ada rumah yang didindingi hampir robo Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Lanjutan surat Al-Kahfi ayat 77 Maka Kidir menegakkan dinding itu Apa yang kau lakukan wahai Kidir? Rumah itu sudah tidak layak huni Jikalah kamu mau niscaya kamu mengambil upah antara itu Inilah perpisahan antara aku denganmu Nabi Musa pun ketakutan sambil bergumam Hah? Apa yang barusan aku katakan? Aku akan memberitahukan kepadamu Atas perbuatan-perbuatan yang kami tidak sabar atasnya Seperti yang disebutkan pada surat Al-Kahfi ayat 79 Hingga ayat 82 Dan adapun Bahtera itu punya orang miskin yang bekerja di laut Dan aku merusak sedikit Bahtera itu Agar selamat dari rempasan Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas Bahtera-Bahtera yang bagus Nabi Musa hanya menganggukkan kepala Dan adapun anak muda itu Maka kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin Kami khawatir bahwa ia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kekafiran Dan kami menghendaki Tuhan untuk mengganti anak mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya Oh begitu rupanya Dan adapun dinding rumah itu Kepunyaan dua anak muda yatim di kota itu Dan di bawahnya ada harta simpanan mereka berdua Sedangkan ayahnya adalah orang yang soleh Tuhanmu menghendaki bahwa keduanya sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu Sebagaimana rahmat dari Tuhan dan bukalah aku melakukannya karena kemauanku sendiri Dan itulah perbuatan yang membuatmu tidak dapat sabar terhadapnya Jadi seperti itu sekarang Aku harus menyesali kesalahanku Bahwa ada orang yang lebih pandai dariku Begitulah kisah Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah s.a.w. wafat pada hari Senin di tanggal 12 Rabi awal tahun 11 Hijriyah Ataupun di tahun 633 Masahi pada usia 63 tahun Ajal Rasulullah s.a.w. dimulai ketika Nabi s.a.w. beritikaf di bulan Ramadan di tahun 10 Hijriyah Dan malaikat Jibril alaihissalam mengulang Al-Quran hingga dua kali dalam tahun itu bersama Rasulullah Kemudian di Padang Arafah saat haji wadah Sebagai pertanda bahwa aku merasa lelah hidup di dunia tidak lama lagi Rasulullah s.a.w. bersabda Aku tidak tahu pasti Barangkali setelah tahunku ini Aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya Selanjutnya Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda Sesungguhnya aku yang mendahului kalian dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian Demi Allah Sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaraan bumi atau kunci-kunci bumi Dan demi Allah aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku Akan tetapi yang ku takutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu Hadis Riwayat Bukhari dan juga Muslim Ibnu Mas'ud r.a berkata ketika ajar Rasulullah s.a.w. sudah dekat Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah r.a Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air matanya Lalu bersabda Semoga Allah memanjangkan umur kalian semua Semoga Allah menyayangi, menolong dan juga memberikan petunjuk kepada kalian Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kalian Janganlah kalian berlaku sombong terhadap Allah Allah s.w.t. telah berfirman Kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya Dan membuat kerusakan di muka bumi Dan kesudahan surga itu bagi orang yang bertakwa Kemudian kami bertanya Bila ada langkah ya Rasulullah Rasulullah pun menjawab Ajalku telah hampir dan akan pindah kehadiran Allah Ke sidratul muntaha dan ke jenatul mawa Serta ke arah silah Dan kami bertanya lagi Siapakah yang akan memandikan engkau ya Rasulullah Rasulullah pun menjawab Salah seorang ahli baik Kami bertanya Bagaimana nanti kami mengafani engkau ya Rasulullah Rasulullah menjawab Dengan bajuku Atau pakaian yang nyamannya saja Kami bertanya Siapakah yang mensalatkan Rasulullah di antara kami Kami menangis dan Rasulullah pun turut menangis Kemudian Rasulullah bersabda Tenanglah Semoga Allah mengampuni kalian semua Apabila kalian semua telah memandikan Mengafaniku Maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku Di dalam rumahku ini Di tepi liang kuburku Kemudian keluarlah kalian semua dari sisiku Maka yang pertama-tama mensalatkan aku Adalah sahabatku Jibril Kemudian Mikail Kemudian juga Israfil Kemudian Malaikat Israfil berserta bala tentaranya Kemudian masuklah kalian Dengan sebaik-baiknya Dan hendaklah yang mulai salat Adalah kaum lelaki dari pihak keluarga ku Kemudian yang wanita-wanitanya Dan kemudian kalian semua Di dalam kitab Nasihin Usman bin Hasan bin Ahmad Syakir Kalau dikatakan setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Muncullah sebuah kejadian gaib Waktu itu sahabat Ali Meletakkan jenazah Rasulullah Di atas dipan untuk dimandikan Namun tiba-tiba muncullah Suara gaib yang terdengar dari sudut rumah Dengan suara yang sangat keras Janganlah kalian memandikan Muhammad Sebab dia suci dan mensucikan Sahabat Ali lantas sedikit terpengaruh Dengan suara itu Sahabat Ali lalu bertanya Siapakah kamu? Sungguh Nabi telah menyuruh kami Memandikan jenazahnya Kemudian tiba-tiba muncullah Dan terdengar suara lainnya Wahai Ali Mandikalah jenazah Rasulullah Karena sesungguhnya Seruan suara yang pertama adalah iblis Karena dengki kepada Nabi Muhammad Dan bermaksud Agar Nabi Muhammad Masuk ke dalam kuburnya Dalam kondisi yang tidak dimandikan Sahabat Ali lantas berkata Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu Sebab engkau telah memberitahuku Bahwa itu adalah iblis Siapakah sebenarnya Anda? Tanya sahabat Ali Seruan kedua menjawab Aku adalah Nabi Khidir Aku menghadiri jenazah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ternyata Nabi sederhana Sallam ketika itu ikut bertakziah Atas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di waktu itu pula Iblis datang membujuk Sahabat Ali Agar tidak usah Memandikan jenazah Rasulullah Namun atas petunjuk Nabi Khidir Dan pada akhirnya Sahabat Ali Mantap untuk memandikan Jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat Ali Memandikan jenazah Rasulullah Sedangkan Al-Fat Ibn Abbas Dan Usamah bin Zaid Mengguyurkan air Sementara Malaikat Jibril Membawakan obat pengawet Dari surga Setelah dimandikan Kemudian jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dikafani Setelah jenazah Rasulullah Telah dimandikan Dikafani Dan juga disolati Barulah jenazah Rasulullah Disemayamkan ke liang kubur Jenazah Rasulullah Dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah Radiyallahu Anha Kemudian Sayyidah Aisyah Radiyallahu Anha Berdiri di atas kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan berkata Wahai orang yang tidak pernah Memakai sutra Dan tidak pernah tidur Di atas kasur yang empuk Wahai orang yang keluar Dari dunia Sedangkan perutnya Tidak pernah kenyang Dengan roti gandum Wahai orang yang lebih Suka tikar Daripada ranjang Wahai orang yang tidak pernah Tidur sepanjang malam Karena takut kepada neraka Ibnu Rajab mengatakan Saat Rasulullah Wafat Ada yang tercengang Hingga tak sadarkan diri Ada pula yang tidak bisa Berkata-kata Ada yang tidak mau lagi Tinggal di bandina Seperti Bilal Bir Rabbah Bahkan ada yang meminta Kepada Allah Agar matanya itu diputakan Karena Dia hanya ingin Orang yang terakhir ia lihat Adalah Rasulullah Ialah Abdullah bin Zaid Dan ada yang mengingkari Kematian Rasulullah Seperti halnya Umar bin Khattab Radiyallahu Anhu Aisyah Radiyallahu Anha Menuturkan Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wafat Muncullah Kemunafikan Di berbagai wilayah Sebagian orang-orang Arab Murtad Serta orang-orang Yahudi Dan Nasrani Mengangkat pemimpin mereka Kaum muslimin Ketika itu Laksana kambing Yang kehujanan Di malam hari Pada musim dingin Karena kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai Allah Azawajallah Menyatukan mereka Dengan kalifahan Abu Bakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan hanya Membuat sedih keluarga Dan seluruh Kaum muslimin Namun seluruh alam Dan seisinya Juga ikut bersedih Sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang lebut Beraklak mulia Tentu sangat dirindukan Dan tidak akan terganti Di dalam hati Para pencintanya Dan syafaatnya Sangat diharapkan Umatnya Di akhirat kelak Semoga Kelak kita Senantiasa dapat Meladani Aklak mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setan Adalah pengikut Sejati iblis Pada hari Kiamat kelak Iblis dan para pengikutnya Akan menerima Laknat dan siksa Yang amat pedih Ketika itu Kursi dari api Didatangkan Kemudian Iblis Laknatullah Duduk di atas kursi itu Sedangkan Posisi para setan Dan orang-orang kafir Berkumpul di samping iblis Iblis kemudian Mengeluarkan suara Laknatnya bunyi Keledah yang Beringki-ringki Iblis kemudian Berkata Wahai penduduk Neraka Bagaimana Kalian menemukan Janji Tuhan Kalian hari ini Mereka menjawab Janji Allah itu Benar Iblis kemudian Berkata Ini adalah Hari dimana Aku putus asa Dari rahmat Allah Allah SWT Kemudian Memerintahkan Para malaikat Untuk memukul Iblis dan Pengikutnya Menggunakan Palu yang terbuat Dari api Azab yang diterima Oleh iblis Dan berikutnya Tidak Hanya itu Mereka lalu Dilemparkan Kedalam kobaran Api neraka Dan mereka Tidak mendengarkan Perintah Untuk keluar dari Neraka Selama-lamanya Di dalam Sebuah riwayat Dikisahkan Kelak Pada hari kiamat Iblis ditangkan Dan diperintahkan Duduk di atas Kursi berapi Lalu Di atas Leher iblis Terdapat Sebuah kalung Laknat Allah SWT Kemudian Memberintahkan Malaikat Zabaniyah Untuk Menyeret iblis Dari kursi itu Mereka Berupaya Keras Untuk melakukannya Menyeret iblis Dari kursi itu Kemudian Allah SWT Memberintahkan 40 ribu Malaikat Untuk Menyeret iblis Namun Mereka tetap gagal Kemudian Allah SWT Memberintahkan Malaikat Israfil Dan Malaikat Israel Masing-masing Dari mereka Berdua Ditemani 80 ribu Malaikat Namun Tetap saja Malaikat Sebanyak itu Tidak mampu Memindahkan iblis Allah SWT Kemudian Berfirman Kepada mereka Seandainya Saja Para malaikat Yang berjumlah Berlipat ganda Berkumpul Untuk melakukan hal itu Sungguh Mereka tidak akan kuat Memindahkan iblis Selama kalung laknet Masih berada di lehernya Hal ini Memiliki makna Bahwa iblis Akan tetap Dan kekal Berada di neraka Tanpa bisa Bergeser sedikitpun Dari tempatnya Di neraka Sebenarnya Ketika di dunia Iblis pernah ingin Bertobat Karena merasakan Penyesalan Akan Kedurhakaannya Kepada Allah SWT Di dalam kitab Muka Syafah 70 Dikatakan Bahwa dahulu Suatu ketika Iblis pernah Mendatangi Nabi Musa A.S Iblis lantas Berkata kepada Nabi Musa Wahai Musa Engkau itu adalah Seorang yang dipilih Allah untuk Mengemban risalahnya Dia telah Menyampaikan Firmannya langsung Kepadamu Nabi Musa A.S Tahu Bahwa yang datang Kepadanya adalah Iblis Lalu Nabi Musa A.S Menjawab Ya benar Apa yang engkau mau Wahai yang terlaknat Iblis pun berkata Wahai Musa Katakanlah kepada Tuhanmu Bahwa Salah satu makhluknya Sungguh-sungguh Memohon pertobatan Kemudian Allah SWT Lantas menurunkan Wahyu kepada Nabi Musa A.S Wahai Musa Katakanlah kepadanya Sungguh aku Mengebulkan Apa yang engkau Permohonkan Perintahkanlah Iblis agar Bersujud ke Kuburan Nabi Adam Jika dia Bersujud kepadanya Maka aku akan Menerima taubatnya Dan mengampuni Dosa-dosanya Setelah itu Nabi Musa A.S Lantas menyampaikan Wahyu Allah itu Kepada Iblis Setelah mendengarkannya Iblis malah marah Dengan sombongnya Ia berkata Hai Musa Aku tidak mau Sujud kepada Adam Di surga saat Ia hidup Bagaimana mungkin Aku mau bersujud Kepada saat Ia sudah mati Begitu sombongnya Iblis Dan selalu saja Membangkang Perintah Allah Oleh sebab itu Siksaan Iblis pun Semakin pedih Ketika kelak Di neraka Dikatakan Kepada Iblis Bagaimana kau Merasakan Siksaan Allah Iblis menjawab Siksaan paling pedih Yang pernah ada Kemudian dikatakan Kepada Iblis Sesungguhnya Nabi Adam Berada di taman surga Sujudlah Kepadanya Dan mintalah Ampunan Supaya kau Diampuni Namun Iblis masih saja Menolak Untuk bersujud Sehingga Siksaannya pun Semakin pedih 70 kali lipat Lebih pendek Dari sebelumnya Dan lebih pendek Dari siksaan Diterima dari Penghuni neraka Diriwayatkan Bahwa Allah Mengeluarkan Iblis Dari neraka Setiap 100 ribu tahun Allah kemudian Mengeluarkan Iblis Supaya bersujud Kepada Nabi Adam Tetapi Iblis Masih Enggan bersujud Dan pada akhirnya Iblis kemudian Dikembalikan lagi Kedalam neraka Iblis ketika Diperintah Untuk sujud Karena sesungguhnya Iblis dahulunya Adalah hamba Allah Yang taat Namun Ketika Iblis Diperintahkan Untuk melakukan Sujud penghormatan Kepada Nabi Adam Alayhi Salam Iblis menunjukkan Kesombongannya Dan merasa Lebih mulia Dari Nabi Adam Dan menolak Perintah Allah Sehingga diusir Dari surga Dan mendapatkan Laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jika Iblis Mau bersujud Kepada Allah Saja dilaknat Karena kesombongannya Lantas Bagaimana Kesombongan Umat manusia Yang disuruh Sujud kepada Allah Iblis yang tidak mau Sujud kepada Nabi Adam Saja mendapatkan Laknat dari Allah Lantas bagaimana Laknat kepada manusia Yang tidak mau Bersujud kepada Allah Semoga Kisah ini dapat Menambah ilmu Dan juga Ketakwaan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam bisawaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan mengisahkan Kisah Nabi Khidir alaihissalam Yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Diriwatkan dari Wardah bin Salam Bin Fad bin Jabir Dari Muhammad bin Salam Al Munihi Dia mendapatkan kisah Dari Wardah bin Abad Al Kufi Dari Asmin bin Sulaiman Al Ahwal Yang bersumber dari Anas bin Malik Kerajian lawu anhu Dia bertutur Pada suatu malam Aku keluar rumah Sembari memikul air Untuk bersuci Bersama Nabi Sallallahu alaihi wasalam Dan tiba-tiba Beliau mendengar Seseorang berseru Nabi lantas berkata Wahai Anas Diamlah Aku pun diam Dan juga menyimak Seruan itu Ternyata Seruan itu mengucapkan Ya Allah Bantulah aku Untuk meraih Apa yang dapat Menyelamatkanku Dari sesuatu Yang dengannya Kau takut Takuti aku Yaitu neraka Mendengar yang demikian Itu pun Rasulullah Lantas berkata Alangkah baiknya Jika orang yang mengucapkan Kalimat ini Meneruskan kalimat berikutnya Lagi misterius Itu pun Seolah mengerti Apa yang diinginkan Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasalam Lantas Ia berdoa Dan anugerahilah Aku kerinduan Orang-orang saleh Terhadap sesuatu Dengannya Kau jadikan mereka rindu Selanjutnya Nabi berkata Kepadaku Wahai Anas Letakkanlah air itu Dan temulah Laki-laki Yang menyeru tersebut Dan katakan Kepadanya Doa kalah Rasulullah Supaya Allah Senantiasa menolongnya Dalam tugas Sebagai utusannya Dan doa kalah pula Umat yang agar mereka Senantiasa mematuhi Ajaran-ajarannya Yang dibawa kepada Mereka yang benar Aku pun segera Mendatangi lelaki itu Lalu kukatakan Kepadanya Semoga Allah Merahmatimu Berdoa lah Kepada Allah Agar senantiasa Menolong Rasulullah Dalam mengemban Tugas sebagai utusannya Dan berdoa lah Agar umatnya Senantiasa Mematuhi ajaran-ajarannya Yang dia bawa Kepada mereka Lelaki misterius Itu pun bertanya Siapa yang mengutusmu Kepadaku Aku pun tidak Memberitahunya Sebab Belum mendapatkan Perintah dari Rasulullah Kukatakan kepadanya Semoga Allah Merahmatimu Tidak penting Siapa yang mengutusku Jadi berdoa lah Kepada Allah Seperti yang ku minta itu Tidak Sampai Kau katakan Kepadaku Siapa yang mengutusmu Tegas lelaki itu Kemudian aku kembali Menemui Rasulullah Dan ku katakan Kepadanya Wahai Rasulullah Lelaki itu Tidak mau berdoa Untukmu Sebagaimana yang ku minta Sehingga aku Memberitahunya Siapa yang mengutusku Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pun menjawab Kembalilah Dan katakan padanya Bahwa kau adalah Utusan Rasulullah Aku pun kembali Menemui lelaki itu Dan ku katakan Siapa yang memutusku Lelaki itu pun Lantas berkata Selamat datang Wahai utusan Rasulullah Aku yang seharusnya Mendatangi beliau Sampaikanlah salamku Kepada Rasulullah Dan katakan padanya Bahwa Khedir Mengirimkan salam Serta rahmat Allah Untuknya Dan katakan Kepada Rasulullah Sesungguhnya Allah telah memberimu Kelebihan Atas nabi-nabi yang lain Sebagaimana Dia memberi kelebihan Bulan Ramadan Atas seluruh bulan lainnya Allah juga memberi Kelebihan umatmu Atas seluruh umat lainnya Seperti dia Mengutamakan hari Jumat Atas seluruh hari lainnya Ketika beranjak Aku mendengar lelaki itu Berdoa Ya Allah Jadikanlah aku Bagian dari umat Yang dirahmati Umat yang membimbing Ke jalan yang benar Dan diterima Taubatnya ini Wallahu'alam Bisawaf Begitulah Kisah dari Pertemuan Nabi Khedir A.S. Dengan Rasulullah S.A.W. Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan mengisahkan Kisah Nabi Khedir Dengan pemuda Yang bermata hijau Kisah ini Dikisahkan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani Beliau mengisahkan Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri Sedang memberikan Pengajaran Di dalam majelisnya Tiba-tiba saja Datang seseorang Yang matanya Kehijau-hijauan Melihat orang tersebut Imam Hasan Al-Basri Langsung bertanya Kepada orang tersebut Apakah memang Seperti ini Engkau dileherkan Oleh ibumu Atau Ini hanya sebagai tanda Maka Orang itu pun menjawabnya Apakah seharusnya Engkau kenal Kepadaku Wahai Abu Sa'id Kemudian Imam Hasan Al-Basri Berkata Siapa engkau Sebenarnya Lalu Lelaki itu Memperkenalkan dirinya Kepada Imam Hasan Al-Basri Dan juga kepada Seluruh jamaah Yang hadir Pada saat itu Kemudian Imam Hasan Al-Basri Berkata lagi Tolong Ceritakan bagaimana Matamu bisa Seperti ini Maka Lelaki itu Mulai menceritakannya Dengan berkata Pernah Pada suatu hari Di waktu lalu Aku akan mengangkut Semua barang-barangku Kedalam kapal Pada saat itu Aku ingin berlayar Menuju negeri China Ketika berlayar Mengarungi lautan Yang luas Dan juga dalam Tiba-tiba saja Angin bercup kencang Maka terjadi Ombak yang begitu hebat Dan kapal yang kunaiki pun terbalik Rupanya Saat itu saja Belum tiba Aku dibawa oleh Ombak ke pantai Lalu Aku terdampar Di satu pulau Yang tidak didiami Oleh manusia Selama 4 bulan Lamanya Aku pun sendirian Di pulau itu Tidak ada makanan Sama sekali Kecuali Kecuali daun-daunan Dan batang kayu Yang lapuk Bahkan minuman pun Tidak ada Kecuali Keringat dan air mata Yang senantiasa Mengalir karena Kesedihanku Aku pun sudah Tidak kuat lagi Bertahan hidup Di pulau itu Maka aku putuskan Untuk berenang Menyeberangi lautan Yang luas tersebut Lalu Ketika aku berjalan Mendekati laut Yang ombaknya Melambai-lambai Tiba-tiba Di hadapanku Sudah ada istana Yang pintunya Seperti terbuat Dari perak Maka aku buka Pintunya Ternyata Di dalamnya Ada bilik-bilik Dan beberapa ruang tamu Yang lengkap Dengan perhiasannya Di dalam istana itu juga Ada beberapa Buah peti Yang dihiasi Dengan permata Karena penasaran Ataupun berniat Untuk membuka Salah satu Dari peti itu Aku pun Mendekati peti tersebut Kemudian Terciumlah Sebuah aroma Yang cukup harum Lalu Aku buka Perlahan-lahan Ternyata Di dalamnya Ada mayat Yang masih Sangat segar Mayat itu Terlihat seperti Orang tidur Kemudian Aku duduk kembali Di peti itu Lalu Aku keluar dari Istana tersebut Ketika aku sedang jalan Menuruni Sebuah tangga Dari tangga istana itu Tiba-tiba Aku berjumpa Dengan dua orang Pemuda tampan Dan juga sangat ramah Dua pemuda itu Bertanya Perihal tentang diriku Dan aku beritahukan Tentang diriku Dan menceritakan Bagaimana aku Bisa sampai Ke istana tersebut Maka setelah itu Mereka berkata Ia menunjuk sebuah pohon Pergilah ke pohon itu Sebab di bawah pohon itu Ada tanaman yang indah Dan disitu Engkau akan dapati Ada orang tua Yang sedang mengerjakan sholat Orang tua itu Sangat baik Maka Ceritakanlah dirimu Dan keadaanmu Kepadanya Mudah-mudahan Dia akan menunjukkan Jalan kepadamu Kemudian Aku pun segera pergi Ke pohon Yang mereka tunjukkan Ternyata memang benar Di bawahnya ada Seorang lelaki tua Yang sedang duduk bersihir Aku pun mengucap salam Kepadanya Kemudian Dia pun menjawabnya Lalu dia bertanya Perihal tentang diriku Dan aku pun Memperkenalkan diriku Setelah itu Orang tua tersebut Terdiam sejenak Merunungkannya Lalu ia bertanya Mengapa aku bisa Sampai ke tempat itu Kemudian Aku ceritakan Semuanya Kepadanya Lalu Lelaki itu Terdiam sejenak Merunungkan Perjalananku Dan semua yang Kulihat sebelumnya Kemudian Dia bertanya lagi Dimana kampung Asalku Kemudian Aku menjawabnya Lalu lelaki itu Berkata Kalau begitu Duduklah terlebih dahulu Aku pun duduk Dan setelah itu Aku memperhatikan Lelaki tua itu Lalu Tidak lama kemudian Datanglah sekumpulan Awan yang mendekati Beliau Dan anehnya Awan itu bisa Berbicara layaknya Manusia Dengan berkata Assalamualaikum Ya Wali Allah Maka Beliau menjawab Salam awan itu Kemudian Awan itu pun Berhenti Di hadapan beliau Setelah itu Orang tua tersebut Bertanya kepada Awan itu Kemana engkau Ingin pergi Awan itu pun Menjawabnya Aku ingin pergi Ke kampung ini Dan kampung itu Awan itu pun Memberitahukan Sebuah kampung Yang ingin dituju Kemudian Awan itu pergi Seperti ditiup angin Lalu Tak lama kemudian Datang lagi Awan-awan yang lain Dan semua awan-awan itu Berhenti di depan beliau Lalu Orang tua itu Bertanya lagi Kepada awan Yang datang tersebut Kemana kau Ingin pergi Awan itu pun Menjawabnya Aku ingin pergi Ke kota Basroh Lalu Orang tua itu Berkata Kalau begitu Pergilah Awan itu pun Turun dan berhenti Di hadapan beliau Setelah itu Beliau berkata lagi Bawalah orang ini Ke depan rumahnya Dengan selamat Setelah mendengar Perintah orang tua itu Dengan sigap Awan itu langsung siap Untuk membawa diriku Namun Sebelum awan itu Berangkat membawa diriku Aku bertanya Beberapa hal Kepada orang tua itu Demi Allah Yang telah memuliakan engkau Tolong ceritakan Kepadaku sebenarnya Istana apa Yang tadi itu Lalu Siapa dua orang pemuda itu Dan sebenarnya Siapa engkau ini Kemudian Orang tua itu Menjawabnya Dengan berkata Istana yang kau lihat itu Adalah tempat para syuhada Yang gugur di laut Orang-orang yang mati syahid Di laut Telah diangkut oleh malaikat Kemudian mayat para syuhada itu Mereka masukkan Kedalam peti Yang dihiasi Dengan emas Dan permata Disirami Dengan wangi-wangian Dan mereka masukkan Di dalam istana itu Seperti yang kau lihat tadi Lalu Dua orang pemuda tampan Yang kau jumpai tadi Adalah malaikat Pindahkan Allah Untuk mengurus mereka Para syuhada Pada waktu pagi dan petangnya Sedangkan aku ini Adalah khidir Dahulu Aku pernah memohon kepada Allah Supaya bergabung Dengan dijadikan Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Setelah menceritakan Kisahnya itu Yang sangat menajubkan Laki yang dibawa oleh awan Dan datang menjumpai Imam Hasan al-Basri itu Berkata lagi Lalu Suatu aku terbang Bersama awan itu Aku terperanjat Karena melihat sesuatu Yang mengejutkan Dan itulah sebabnya Mataku menjadi Seperti yang engkau Lihat sekarang ini Yaitu mata pemuda tersebut Berwarna hijau Dan setelah mendengar Semua yang dikisahkan itu Imam Hasan al-Basri Berkata dengan rasa takjub Sungguh mengagumkan Pengalaman hidupmu Wahai pemuda Sahabat beriman Itulah kisah Nabi Khidir Dengan seorang pemuda Yang bermata hijau Kisahnya tersebut Memang terdengar Sangat mustahil Bahkan Sebagian dari kita Mungkin yang tidak Mempercayainya Namun Tidak ada yang mustahil Bagi Allah Dia maha kuasa Dalam segala hal Terlepas dari benar Atau tidaknya kisah ini Sebaiknya kita ambil Hikmahnya saja Wallahu alam bisawaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abostory Pada kesempatan kali ini Kita akan berbagi kisah Tentang seorang sufi Yang gagal berangkat haji Dan pertemuannya dengan Nabi Khidir alaih salam Pada saat remaja Sufi tersebut Adalah Sheikh Abu Bakar Al-Gatani Ia meminta izin kepada ibunya Untuk pergi menunaikan ibadah haji Ia berangkat menyusuri padang pasir yang luas Tiba-tiba saja Ia melihat mayat yang tersenyum di padang pasir Dengan penuh penasaran Ia pun bertanya Hai, mengapa engkau dapat tersenyum? Padahal engkau sudah mati Tanya Sheikh Abu Bakar Al-Gatani Dengan penuh keheranan Karena kasih Allah Jawab mayat itu Sheikh Abu Bakar Al-Gatani Merenungkan sambil berjalan Melanjutkan perjalanan hajinya Tiba-tiba saja Ia menyadari Bahwa perbekalan yang dibawanya masih kurang Sehingga Ia pun harus pulang balik Kembali ke kampung halamannya Di Bagdad Sesampainya di rumah Ternyata Sang ibu telah menunggu kedatangan di balik pintu Ibunya sangat senang Melihat anak sematawayangnya Kembali pulang Dari rencana menumpuh perjalanan yang panjang Keceriaan wajah ibu nanya itu terlihat Dia tidak rela Anaknya pergi haji Dengan meninggalkannya seorang diri Melihat sikap ibunya itu Sheikh Abu Bakar Al-Gatani pun berkata Untuk meminta kepastian Akan kerelaannya Yang sempat mengizinkannya berangkat haji Ibu Bukankah ibu telah mengizinkan aku untuk pergi? Tanya Sheikh Abu Bakar Al-Gatani Iya Jawab ibunya Tetapi Tanpa engkau Aku tidak sanggup melihat rumah ini Sejak engkau pergi Aku duduk di tempat ini terus menerus Rupanya Perkataan ibunya itu telah menyadarkan Sheikh Abu Bakar Al-Gatani Untuk tidak mengulang perbuatannya itu Yaitu Meninggalkan ibunya dengan seorang diri Itulah sebabnya Sebelum ibunya meninggal dunia Ia tidak mau mengarungi padang pasir lagi Untuk berangkat ibadah haji Ada sebuah kisah yang mansyur di kalangan para santri Tentang Sheikh Abu Bakar Al-Gatani Saat bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam Berikut ini adalah kisahnya Seorang orang tua yang berwajah berseri-seri Mengenakan jubah anggun dan juga bagus Yaitu jenis pakaian orang kaya Orang tua tersebut melewati gerbang saibah Dan menghampiri Sheikh Abu Bakar Al-Gatani Pada saat itu Sheikh sedang berdiri dengan kepala yang menunduk Orang tua itu mengucap salam kepada Sheikh Sheikh pun menjawab salam Orang tua asing yang berpenampilan kaya tersebut berkata Ya Sheikh Abu Bakar Mengapa engkau tidak pergi ke makam Ibrahim? Seorang guru besar yang memberikan pelajaran hadis Nabi yang mulia Marilah kita bersama-sama mendengarkan hadis Sheikh Abu Bakar Al-Gatani berkata Siapakah perawi-perawi dari hadis yang diriwetkan dan dikutbahkan tersebut? Orang tua itu menjawab Dari Abdullah bin Ma'mar Dari Zahri Dari Abu Hurairah Dari Nabi Muhammad SAW Abu Bakar Al-Gatani pun berkata Sebuah untayan perawi yang sangat panjang Segala sesuatu yang mereka sampaikan melalui rantayan yang sangat panjang Para perawi di tempat itu dapat kita dengarkan langsung di tempat ini Orang tua itu pun berkata Melalui siapakah engkau mendengarnya? Riwayat-riwayat tersebut Sheikh Abu Bakar Al-Gatani pun berkata Dari Allah Apa kata-katamu itu dapat dibuktikan? Tanya orang tua itu lagi Sheikh Abu Bakar Al-Gatani pun berkata Ya, inilah buktinya Hatiku mengatakan bahwa engkau adalah Nabi Allah Khidir Yang sedang menyamar berpenampilan anggun Nabi Khidir AS pun berkata Selama ini aku mengira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abu Story Pada kesempatan kali ini kita masih sama yaitu membahas tentang kisah Nabi Khidir AS Tetapi di pertemuan kali ini kita akan membahas kisah pertemuan Nabi Khidir dan juga Dajjal Sampai dipenggal lehernya lalu dihidupkan kembali Salah satu tanda datangnya kiamat adalah kemunculan Dajjal Makhluk membawa fitnah ini akan muncul di akhir zaman Kelak Namun ada sebuah riwayat yang cukup menarik untuk dibahas Yakni tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir AS Ada begitu banyak riwayat kisah yang menceritakan tentang kehidupan dan keabadian Nabi Khidir AS Sebab dikabarkan bahwa Nabi Khidir AS masih hidup hingga saat ini Ada pun ada beberapa pandangan melampui waktu antara Nabi Khidir dan juga Dajjal dalam rentang sejarah Yang pertama ada The Eyes of the World atau disebut juga dengan matanya dunia Keduanya adalah saksi perjalanannya waktu Menyaksikan kebenaran dan juga kebohongan Perbedaannya disini Nabi Khidir melihat dengan wawasan spiritual Sementara Dajjal memiliki pandangan yang terbatas Yang kedua ada The Eternals of Wonders Ataupun Punjelajah Abadi Baik antara Nabi Khidir ataupun Dajjal hidup dalam jangka waktu yang lama Mereka berkelana dan juga mengunjungi berbagai peradaban Yang ketiga sebagai penasehat ataupun pendamping Disini Nabi Khidir adalah penolong bagi para Nabi, Waliyullah dan juga orang-orang yang saleh Sementara Dajjal menjadi pelindung bagi iblis, makhluk reptil, ahli sihir dan juga kelompok iluminati Yang terakhir ada kehijauan Kehadiran malaikat, surgawi, wawasan spiritual adalah Nabi Khidir Sedangkan simbol reptil, mata uang dolar dan juga tanda bagi Dajjal Di dalam sejarah Dajjal berusaha untuk mengubah dan memutarbalikan sebuah ciri, karakter Serta cerita inti Nabi Khidir yang berkaitan dengan warna hijau Saat di akhir zaman tiba, simbolisme Dusta Dajjal mencapai puncaknya Ramalan Nabi telah meramalkan hal ini Seperti halnya dengan topi hijau, yaitu sebuah simbol bagi ahlu sunnah Selendang hijau, kain kepala Arab, syal Palestina Dan simbol Yahudi ataupun disebut juga dengan necromancer Keduanya bermukim di Florida sampai Bermuda Keduanya tinggal di wilayah segitiga Bermuda Tetapi Dajjal berada di kedalaman laut Sementara Nabi Khidir bermukim di tempat tertentu di dalam bumi Di Ainul Hayat ataupun disebut juga dengan Fountain of Yod Dan berikut ini adalah riwayat tentang pertemuan antara Nabi Khidir AS dengan Dajjal Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman menjelang kiamat nanti Dengan kemunculan Dajjal berarti sebuah tanda akan berakhirnya dunia ini Dajjal akan datang dan juga mengaku sebagai Tuhan pemilik surga maupun neraka Pada awal kedatangannya Dajjal akan menyeru kepada umat Islam dan mengaku dirinya sebagai Muslim Kemudian mengaku sebagai Nabi Dan pada akhirnya ia mengaku sebagai Tuhan Imam Ahmad mengatakan Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan satu mil jaraknya Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi lautan Dikatakan pula dalam sebuah hadis Bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa fitnah yang merusakkan Kecuali Makkah dan Madinah Dari Sayyidina Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda Tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki oleh Dajjal Kecuali Makkah dan juga Madinah Dia tidak dapat mendapati celah jalan masuk Pasti padanya ada malaikat berbaris yang menjaganya Dajjal pun sanggup menghidupkan orang yang baru ataupun yang sudah lama mati Menyembuhkan orang buta dan orang sakit dan menatangkan kesuburan Selain itu, Dajjal juga mampu membawa sungai surga dan neraka Memerintahkan langit untuk menurunkan hujan Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan Dajjal juga mampu melihat di banyak tempat pada waktu yang bersamaan Ia juga mempunyai keahlian untuk menipu manusia Namun, ada satu hal yang perlu kita ketahui Bahwa segala kemampuan yang dimiliki oleh Dajjal Sesungguhnya hanyalah sihir dan tipu daya saja Sebab dalam hadis telah dikatakan Bahwa pada musim kemarau, Dajjal akan bertanya Apakah kamu menginginkan api atau air? Jika menjawab air, itu makna api yang diberikannya Jika menjawab api, maka ia akan memberikan air Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan juga golongan jin korin Yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia Seperti orang tua, saudara, ataupun kerabat Kemudian jin-jin itu akan menampakkan diri kepada orang yang masih hidup Lalu para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan Namun di saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya Maka muncullah Nabi Khidir alaihi salam Dan membongkar segala fitnah dan tipu dayanya tersebut Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal tersebut Beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia Bahwa inilah Dajjal yang sesungguhnya Dan dijelaskan segala kebohongannya juga Setelah Nabi Khidir alaihi salam bersaksi di hadapan umat manusia Maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya Itu sekaligus demi merapuhkan keyakinan umat Islam Atas kesaksian Nabi Khidir alaihi salam tersebut Setelah Nabi Khidir terpenggal dan tercincang Lalu dengan kealian sihir yang dikuasainya Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir alaihi salam Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu Bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian Maka semakin yakinlah para pingkut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan Namun Nabi Khidir kembali menentangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan Kemudian Nabi Khidir alaihi salam berkata Wahai sekalian manusia dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya Namun atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya dengan cara itu Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihi salam Lalu Dajjal melemparkannya ke neraka terakhir Dalam sebuah hadis telah dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut Mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka Maka dari itu Rasulullah salallahu alaihi salam pun segera menegaskan Padahal ia dilemparkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Derajatnya pun mulia dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah azza wa jala Setelah kejadian itu barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaikan kepada Imam Mahdi Rasulullah salallahu alaihi salam bersabda Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku Sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam Ajal Nabi Khidir alaihi salam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal Kutipan riwayat hadis di atas ialah dari Abu Sa'id al-Quduri radiyallahu'an Di dalam hadis itu beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir alaihi salam Di dalam kalangan ulama sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang Nabi Khidir alaihi salam Sebagian ulama berpendapat bahwa ia masih hidup dan akan terus hidup Tapi sebagiannya lagi mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihi salam telah wafat Para alih hadis mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihi salam masih hidup hingga hari datangnya Dajjal kelak Di dalam sahih muslim terdapat hadis yang menjelaskan tentang Dajjal yang tak bisa menembus Madinah Lalu datanglah orang yang sebaik-baik manusia dan berkata Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dikatakan Rasulullah salallahu alaihi wasalam kepada kita Lalu berkatalah si Dajjal, bila ku bunuh orang ini, lalu ku hidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh? Mereka pun menjawab, tidak Maka Dajjal membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali Lalu berkata lelaki itu, aku semakin yakin bahwa kau lah Dajjal Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu Maka berkata Abu Ishak dalam riwayatnya, bahwa lelaki itu adalah Nabi Kidir alaihi salam Berkata pula Al-Muhadis Al-Hafidh Imam Nawawi rahimahumullah Jumru ulama mengatakan bahwa ia masih hidup sebagaimana jelaskan dalam hadis keutamaannya Dan mengenai kehidupan Kidir, ini adalah kabar yang sahih Selain itu, juga dijelaskan bahwa Datanglah seorang lelaki asing melewat Rasulullah salallahu alaihi wasalam Ketika itu, beliau Rasul tengah wafat Maka berkata Sayyidina Abu Bakar Rasiddiq Radiallahu'an dan Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiallahu'an Bahwa lelaki itu adalah saudara Rasulullah salallahu alaihi wasalam Itu Kidir alaihi salam Nabi Kidir alaihi salam tidak diruatkan menikah dan mempunyai keturunan Namun dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya Bahwa Nabi Kidir alaihi salam tinggal dan beribadah di laut Beliau berpendapat demikian Karena merujuk pada firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang menceritakan tentang Nabi Kidir alaihi salam pada surat Al-Kahfi Yaitu Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Kidir yang tengah beribadah di tengah laut Dan ada beberapa riwayat lainnya juga yang mengatakan Bahwa para wali Allah, solihin dan ulama yang pernah berjumpa juga dengannya Sebagian ulama pun juga menjelaskan bahwa tanda-tanda Nabi Kidir alaihi salam ialah memiliki ibu jari yang tak bertulang Dan memang tanda beliau demikian sejak lahirnya Demikianlah kisah dari Nabi Kidir alaihi salam dalam melawan dajjal Wallahu alam bisawaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abostory Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kisah dari Nabi Kidir alaihi salam dengan raja yang sangat sombong Nabi Kidir adalah salah satu Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang diperkirakan masih hidup sampai sekarang ini Nabi Kidir telah banyak membantu menyadarkan manusia dari sifat-sifat yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala Kisah yang terkenal di dalam dunia Islam adalah kisahnya Nabi Kidir dan Nabi Musa Pada kala itu Nabi Musa alaihi salam agak terlupa bahwa di dunia ini masih ada banyak orang yang melebihi dia Maka didatangkanlah Nabi Kidir alaihi salam Dan pada akhirnya Nabi Musa alaihi salam berguru kepada Nabi Kidir Dengan syarat harus bersabar ketika bersamanya dengan beliau Namun apa yang terjadi? Seorang Nabi saja tak mampu memegang sifat sabar seperti Nabi Kidir alaihi salam Sungguh hebat Nabi Musa alaihi salam akhirnya tak jadi berguru kepada Nabi Kidir alaihi salam Karena tidak kuasa menahan sepak terjang Nabi Kidir yang telah dianggapnya tidak berperi kemanusiaan Ada satu lagi kisah yang hebat ketika Nabi Kidir menyadarkan seorang raja yang angkuh Hingga pada akhirnya raja tersebut menjadi manusia insan kamil yang disegani oleh banyak orang Kisah ini bersumber pada kitab Takzirat al-Auliyah sebuah kitab hasil karya dari Syekh Farid Ad-Din Attar Dahulu kalah sebelum Ibrahim bin Adam menjadi ulama sufi yang terkenal Beliau adalah seorang raja yang sangat luas kekuasaannya Dan hingga tiba pertemuannya dengan Nabi Kidir alaihi salam Dikisahkan pada suatu hari seperti biasanya Ibrahim bin Adam berada di atas singgah sananya Guna mendengarkan keluh kesah rakyatnya Namun pada hari itu Lain dari biasanya karena para menteri dan rakyat melihat perubahan yang terjadi secara tiba-tiba pada diri raja mereka Perubahan terjadi karena ada seseorang yang misterius masuk ke pertemuan tersebut Wajahnya begitu menakutkan Sehingga tak ada seorang pun yang berani menegur dan juga menanyakan keperluannya Kejadiannya itu begitu cepat dan tak ada yang berani mencegahnya untuk masuk pertemuan negara tersebut Lelaki misterius tersebut kemudian langsung menghadap Raja Ibrahim bin Adam Apakah yang engkau inginkan? Tanya Ibrahim Aku baru saja sampai Berilah istirahat sejenak Jawab lelaki misterius itu Wai orang asing Ini bukanlah tempat persinggahan kafilah Ini istanaku Perilakumu itu seperti orang gila saja Jerja Ibrahim dengan nada yang tinggi Akan tetapi lelaki misterius itu tak mau tinggal diam Ia malah balik bertanya Siapa pemilik istana ini sebelum engkau? Ayahku Jawab Ibrahim Sebelum ayahmu Tanya lelaki misterius itu lagi Kakekku Jawab Ibrahim dengan kesal Sebelum kakekmu Siapa pemiliknya? Tanya lelaki misterius itu Ini warisan dari keluarga kakekku Jawab Ibrahim dengan nada emosi Kemanakah mereka sekarang ini? Tanya lelaki misterius Yang tak menunjukkan rasa takut sama sekali Mereka telah meninggal dunia Jawab Ibrahim Jika demikian Tidakkah ini sebuah persinggahan Yang diduduki oleh seseorang Kemudian ditinggalkannya Dan diganti oleh yang lain pula Jelas lelaki misterius tersebut Mendengar penjelasan tersebut Ibrahim bin Adam tersentak kaget Namun sebelum Ibrahim sempat menjawab Lelaki misterius itu mundur ke belakang Dan tiba-tiba saja Gaib menghilang di tengah kerumunan orang-orang Ibrahim tak menyadari Bahwa lelaki misterius tersebut Adalah Nabi Khidir alaihissalam Karena pada pertemuan selanjutnya Nabi Khidir alaihissalam mengakuinya Wallahu'alam bisawaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan mengisahkan Kisah Nabi Khidir alaihissalam Dan juga transformasi Seorang pemimpin katolik Menjadi mu'alaf Yaitu melalui perjumpaannya Dengan Nabi Khidir alaihissalam Inilah sebuah kisah nyata Dari seorang mantan pastur Dari Banjabaru Yang kita sebut saja Namanya itu yaitu Hendra Usianya 40 tahun Sejak masih kecil Dia dididik dalam ajaran Kristen Yang sangat ketat Bahkan orang tuanya pun Sangat mendukung Dan mengirimkannya Ke sekolah hingga ke Fatin Karoma Setelah beberapa tahun Akhirnya ia pun menjadi Seorang pastur Yang mendapatkan kepercayaan Untuk mengurus umat Di sebuah gereja di Banjabaru Tepatnya di seberang kampus Unlam Banjabaru, Kalimantan Selatan Pada sekitar tahun 2002an Ia dan beberapa rekan pastur lainnya Memutuskan untuk berlibur Dan juga mengisi liburan Di akhir pekan Tujuannya adalah Untuk mengunjungi Pantai Takisung Yang berada di Kabupaten Tanah Laut Di Kalimantan Selatan Mereka juga menggunakan bus Yang dipinjam dari gereja Di Banjabaru Untuk mencapai pantai tersebut Setelah tiba di pantai pun Dan pada akhirnya Mereka mendirikan tenda Seperti biasanya Karena ia seorang pastur Jadi ia memiliki tenda sendiri Sehingga Hendra tersebut Sendirian di dalam tenda Dan rekan-rekannya pun Berada di tenda Dekat tenda dia Sebelum tengah malam tiba Mereka pun Kedalam tenda Dengan segera tertidur Namun Pada tengah malam Hendra terbangun Oleh ucapan salam Dari seseorang Assalamualaikum Sapan itu Datang dari seorang Orang asing Salam itu pun Diulang lagi Sambil orang itu Menepuk-nepuk Pundak Hendra Dengan penasaran pun Hendra bangkit Dan keluar dari tenda Karena Hendra Adalah seorang Kristen Jadi Dia tidak merespon Salam tersebut Namun Hendra mendekati Seorang kakek Yang tidak pernah Ia kenal sebelumnya Kakek itu pun Menggunakan jubah Berwarna hijau Dengan pinggiran Berwarna putih Dia juga memakai Sarung yang berwarna hitam Tangan kakek itu Sangat halus Bahkan lebih halus Dari kain sutra Jempol kanannya Terasa tidak memiliki tulang Hendra pun bertanya-tanya Mengenai hal ini Dan kakek tersebut Menjawab Bahwa itu Akibat kecelakaan Tetapi Dia akan menjelaskan nanti Sudahkah kamu Berpindah agama Dari Kristen ke Islam Tanya kakek tersebut Saya menjadi penasaran Dengan pertanyaannya itu Kakek tersebut pun Menjelaskan Bahwa Sejak dalam kandungan ibu Tulisan tentang agama Yang benar Telah tertulis Di dahiku Dia mengatakan Bahwa Saatnya bagi saya Untuk memeluk Islam Saya melihat sekeliling Tetapi Rekan-rekan lain Masih tertidur Saya tidak bisa menjawab Karena sudah Delapan turunan Menjadi penganut Kristen Saya pun berpikir cepat Dan meminta kakek tersebut Untuk menunjukkan Mujizat Sebagai tanda Kebenaran dari Tuhan Kakek itu pun Dengan tiba-tiba Mengeluarkan sebuah gelas Kecil bening Yang berisi air Zan-zam Dia memerintahkan Kepada Hendra Untuk mengambil air laut Dan ketika Hendra minum Air tersebut Rasanya tidak asin Seperti air laut Biasanya Tetapi Air itu sangat tawar Setelah minum Tiga teguk Hendra merasakan Gatal yang hebat Di tubuhnya Ternyata Itu disebabkan Oleh perlengkapan Kepastoran Kristen Yang sangat kenakan Setelah melepaskan Semua atribut tersebut Rasa gatel itu Telah hilang Saya semakin kagum Kepada kakek tersebut Saya juga bertanya Tentang nama Dan tempat tinggal Kakek tersebut Dia pun menjawab Bahwa nanti Saya akan tahu sendiri Siapa dia Dan dimana Ia pun tinggal Kakek tersebut Lalu menuju Ke arah laut Yang jauh Dan saya melihat Ada cahaya Seperti lampu Yang berkedip Di atas laut Zat tersebut Seolah membentuk jalan Dari tempat kami Berdiri Menuju ke arah Cahaya tersebut Kami pun Lalu berjalan Menyusuri jalan tersebut Kemudian Hendra menceritakan Pengalaman ini Pada Abah Guru Sekumpul Beliau mengatakan Bahwa yang menemuinya itu Di pantai Takisung Adalah Nabi Khidir Al-Lahi Salam Yang menguasai lautan Dan juga perairan Hendra pun Diajak untuk Mempertimbangkan Pindah agama ke Islam Dan Hendra pun Mengikuti langkah-langkah Yang diajarkan Oleh Abah Guru Sekumpul Untuk melakukan Tawasul Dan juga bersolawat Kejadian tersebut Sungguh ajaib Dan Hendra pun Merinding Jika mengingat Peristiwa tersebut Wallahu'alam bisawaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh